Hai English Learners, how are you today? Kembali lagi bersama saya Mr. G di channel Grammar Book Overview Oke, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya untuk English Learners, kali ini saya akan membahas materi tentang Simple Present dan Present Continuous berdasarkan buku Understanding and Using English Grammar dari Betty Azhar dan Stacey A. Hagen Sebelum kita lebih jauh mengupas materi atau fungsi Simple Present dan Present Continuous terlebih dahulu saya akan mengingatkan teman-teman rumus Simple Present dan Present Continuous Oke, seperti yang teman-teman tahu rumus Simple Present ada Subject, Verb 1 atau Verb SIS dan juga ada Object dan rumus Present Continuous teman-teman ada Subject, Auxiliary Is, MR plus Verb I plus Object Oke, tadi rumusnya teman-teman dan sekarang kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi Simple Present untuk teman-teman yang sudah memegang buku ini Understanding and Using English Grammar teman-teman bisa buka di halaman 2 baik kita mulai fungsi yang pertama dari Simple Present berdasarkan buku ini adalah The Simple Present says that something was true in the past and it is true in the present and will be true in the future It expresses general statement of fact and general truth yang maknanya adalah Simple Present menyatakan sesuatu kebenaran di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau kita sebut sebagai kebenaran umum atau kebenaran ilmiah Oke, contohnya adalah Water consists of hydrogen and oxygen Contoh yang kedua juga The average person breathes 21,600 times a day Contoh yang pertama Air mengandung hydrogen dan oxygen Tentu saja dari dulu sekarang dan ke depannya kebenaran ilmiah ini tidak terbantahkan Ini Simple Present Fungsi yang kedua dari Simple Present adalah The Simple Present is used to express habitual or everyday activity Fungsi yang kedua dari Simple Present adalah Digunakan untuk mengungkapkan habitual action or everyday activity Aktivitas sehari-hari atau kegiatan yang biasa dilakukan sampai sekarang Contohnya misalkan dalam buku ini I get up at 7 every morning Setiap pagi saya bangun jam 7 Atau I always eat salad for lunch Saya selalu makan salad untuk makan siang Nah, dari dua contoh ini Saya selalu bangun jam 7 Dan saya selalu makan salad setiap hari Menunjukkan adanya habitual activity Adanya kegiatan yang terus diulang-ulang hari ini dan juga sampai besok Nah, ketika kejadian-kejadian seperti itu ingin diungkapkan Maka Simple Present lah rumus yang digunakan Itu tadi fungsi dan contoh untuk Simple Present Yang kedua Saya akan jelaskan tentang fungsi dari Present Continuous atau Present Progressive Dan juga contohnya Fungsi Present Progressive atau Fungsi Present Continuous yang pertama adalah The Present Progressive expresses an activity that is in progress at the moment of speaking Yang maknanya adalah Present Continuous mengungkapkan aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat hal itu dibicarakan Contohnya The Students are sitting at their desk Siswa itu sedang duduk di kursi mereka Contoh yang kedua I need an umbrella because it's raining Saya butuh payung karena sekarang sedang hujan Oke Nah, dari dua contoh tadi yang saya sebutkan Tentunya teman-teman bisa menyimpulkan Dalam bahasa Indonesia, kata sedang itu bermakna sesuatu yang sedang dilakukan pada saat bicara Jadi ketika saya ngomong Saya sedang menjelaskan grammar I'm telling about grammar Nah, itu berarti ketika saya berbicara seperti itu Saya juga melakukan hal yang sama Atau My friends are watching these videos Teman saya sedang nonton video ini Pada saat Anda mengucapkan I'm watching this video Anda berarti sedang nonton video ini Nah, artinya Simpelnya adalah Untuk present continuous itu digunakan Ketika Anda ingin mengucapkan sedang dalam bahasa Inggris Is MR plus verb ing Oke Fungsi yang kedua dari present continuous adalah Adalah The present progressive or present continuous is a temporary activity that began in the past Is continuing at the present and will probably end at some point in the future Yang maknanya adalah Present continuous adalah aktivitas yang berlangsung dalam durasi waktu tertentu Sudah dimulai Sekarang sedang berlangsung Dan di masa yang akan datang di poin tertentu Dia akan selesai Simpelnya seperti ini teman-teman Kata sedang dalam bahasa Indonesia ada dua Yang pertama adalah sedang ketika Anda memang melakukan hal tersebut Yang kedua adalah sedang dalam satu periode tertentu Contohnya I'm taking five courses this semester Saya sedang mengambil lima courses di semester ini Kata sedang dalam kasus ini tidak diungkapkan dia sedang mengambil Tapi mungkin dia sedang makan, mungkin dia sedang minum kopi, mungkin dia sedang doing some activities But yang terpenting adalah dalam periode waktu itu dia sedang melakukan hal tersebut Contoh yang lebih simpel Ketika ada teman nanya, kamu tahu ini rencananya ngapain? Tahun ini saya sedang bikin rumah Nah, walaupun pada saat itu dia tidak sedang membawa semen Tidak sedang melakukan sesuatu yang sifatnya membangun rumah Tapi planning dalam satu periode waktu tersebut Dia sedang membangun rumah, saya sedang membangun rumah Oke teman-teman, itu tadi fungsi dari simple present dan present continuous Kalau teman-teman masih bingung, tenang Bisa nanti nanya di kolom komentar Oke, sekarang biar lebih enak Saya kasih quiz, saya kasih pertanyaan Dan coba teman-teman analisa apakah kalimat yang nanti saya berikan ini Masuk ke simple present atau present continuous Kalimat yang pertama Saya selalu bermain bola tiap hari I always play football everyday Kira-kira ini masuk kemana teman-teman? Simple present atau present continuous? Nah, benar sekali teman-teman Tentu jawaban saya dan jawaban English Learner sama Yaitu I always play football Masuk ke rumus simple present Karena secara fungsi Dia menyatakan hal-hal yang diulang-ulang tiap hari Hal-hal yang selalu dilakukan Oke, sekarang masuk ke yang kedua Bulan ini saya sedang menulis buku This month, I am writing a book Kira-kira kalimat tersebut masuk simple present atau present continuous? Oke, tentu jawaban kita sama lagi teman-teman Jawabannya adalah present continuous Kenapa? Yang pertama, karena ada kata sedang dalam bahasa Indonesia Ini sangat simple untuk dianalisa sebenarnya Karena ketika ada kata sedang Automatically dia adalah continuous Oke, kemudian yang kedua juga Menyatakan sesuatu yang memang sedang dilakukan dalam periode tertentu Dalam hal ini adalah satu bulan Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan Dari fungsi simple present dan present continuous Sekali lagi, fungsi simple present Menurut buku ini ada dua Yaitu fungsi yang pertama Mengungkapkan general statement of fact and general truth Kebenaran umum, kebenaran ilmiah Dan fungsi yang kedua dari simple present Yaitu untuk menjelaskan habitual or everyday activity Menjelaskan kegiatan yang diulang-ulang Atau kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh kita Oke English Learners Itu tadi materi tentang simple present dan present continuous Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan bahas materi-materi yang lain dari buku biru ini Nah, teman-teman jangan lupa untuk terus ikut video saya Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau sesuatu yang ingin disampaikan Oke teman-teman Thank you for watching and see you, bye-bye